Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Walid Umar pada Cisco Challenge bagian kelima ya Pada Cisco Challenge bagian kelima ini kita akan fokus membahas terkait Integrasi antara routing Routing protocol yang berbeda ya Jadi kita akan melakukan proses konfigurasi dimana jaringan yang akan kita konfigurasi tersebut Menggunakan routing protocol yang berbeda network ya Jadi kita akan yang berbeda protokol yang digunakannya Dimana ada 3 protokol yang kita gunakan kali ini Ada EIGRP, ada BGP dan ada OSPF atau Open Sorted Path First Jadi kita akan melakukan konfigurasi Untuk soalnya sendiri teman-teman bisa dapat di kolom deskripsi Jadi silahkan download Jadi soal ini akan saya coba saya upload ke kolom deskripsi ya Oke kita mulai proses konfigurasinya Kita mulai dari router A Oke Di router A kita akan Pertama-tama kita akan konfigurasi hostname dulu Ro A Oke setelah itu kita akan konfigurasi Interface fa1.0 IP addressnya 190.160.10.14 ya 255.255.255.240 ya Oke selanjutnya Karena sesuai petunjuk soal Bahwa network A itu menggunakan IP DHCP Jadi kita akan memanfaatkan fitur DHCP Relay ya Jadi kita akan melakukan Permintaan IP DHCP dari Server DHCPnya ya Yang menggunakan IP address Kita bisa lihat disini IP address dari DHCP servernya 10.10.10.10 ya Oke kita coba 10.10.10.10 Oke setelah itu kita no shutdown Oke Oke langkah selanjutnya Kita akan melakukan Konfigurasi pada Interface fa1.1 Interface fa1.1 Kita setting IP addressnya 10.22.1 Subnet masknya 252 Kita no shutdown Oke setelah kita setting Interface fa1.1 Kita sudah setting ya IP addressnya 10.2.2.1 Setelah itu kita akan setting IP address pada Interface fa0.0 IP addressnya 10.1.1.1 Subnet masknya 252 ya Kita no shutdown Oke setelah itu kita akan Melakukan konfigurasi Kita exit Kita akan melakukan proses Konfigurasi terhadap Routingnya Kita ketikan router EIGRP 1881 Setelah itu kita akan Masukkan networknya Networknya adalah 10.1.1.1.0 Wildcardnya adalah 0.0.0.0.3 ya Selanjutnya kita masukkan juga Network di sisi Client kita 190.160.10.0 0.0.0.255 Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 BGP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. OSPF1991 Redistribute BGP 122 Selanjutnya Router BGP122 Redistribute Connected Redistribute OSPF 1991 Redistribute Redistribute EGRP Redistribute EGRP1991 Oke Setelah itu Kita akan Redistribute Masuk ke routing BGP lagi Router BGP Spasi OSPF Oke Router OSPF 1991 Redistribute Connected Subnet Kita pake Subnet Redistribute EGRP 1991 Subnet Redistribute Untuk OSPF 1991 Oke Untuk BGP Untuk BGP BGP 1.222 Subnet Oke Kita pastikan Konfigurasinya Sudah benar Oke Setelah itu Kita Konfigurasi Untuk Router C Router BGP 1442 Kita Redistribute Connected Kita Redistribute EGRP 1991 Redistribute Oke Kayaknya sudah ya Kita masuk ke Router EGRP 1991 Redistribute Connected Dan Redistribute BGP 1442 Oke Oke Kita tinggal Konfigurasi Yang terakhir ya Pada Router D Router BGP 1441 Redistribute Connected Connected Redistribute Redistribute EGRP 1881 Redistribute OSPF 1991 Kita Masuk ke Router OSPF Lagi Kita Redistribute Connected Subnet Kita Redistribute EGRP 1881 Subnet Kita Redistribute EGRP BGP BGP 1441 Subnet Oke Kita Yang terakhir Router EGRP 1881 Redistribute Redistribute Connected Kita Redistribute EGRP Kita Redistribute OSPF Kita Redistribute BGP Oke Kayaknya Sudah Kita Coba Cek Result Ya Kayaknya Sudah 99% Oke Kita Coba Bagian Yang Belum Dikonfigurasi Itu Pada Pada SMKbisa .sch .id Kita Coba Cek Pada SMKbisa SMKbisa Kayaknya Salah Subnet Harusnya Menggunakan 248 Oke Sudah 100% Dan Kita Pastikan Klien-klien Kita Mendapatkan IP Address Atau Kita Harus Konekkan Dulu Kita Coba Konekkan Dari Klien Cara Koneknya Seperti Ini Masuk Ke menu Wireless Kita Onkan Kita Setting ROA Password Untuk Koneknya Sudah Tertulis Admin TKJ 2019 Oke Harusnya Sudah Connect Wireless Kita Onkan ROA Oke Config Wireless On Oke Kita Setting Di Semua Perangkat Ya Untuk Memastikan Apakah Kliennya Dapat IP Address Atau Tidak ROA Oke Disini Juga Yang Terakhir Tahunkan Oke Sudah Harusnya Sudah Dapat IP Dynamic Sudah Dapat IP Dynamic Kita Coba Cek Di LAN ROB Juga Oke Kita Masuk Ke Wireless Oke Kayaknya Tinggal Access Point Yang Belum Disetting Oke Sini Menggunakan Password Ini Usernya ROB Oke Harusnya Kliennya Langsung Connect Semua Oke Sudah Connect Dan Harusnya Sudah Dapat IP Address Kita Coba Cek Untuk Melakukan Ping Kita Coba Cek Kliennya Misalnya Klien Di Router A Akan Ping Ke SMK .sjh .id Oke Harusnya Reply Oke Sudah Reply Kita Cek Ping Untuk SMK Bisa .sjh .id Oke Sudah Kebaca Domainnya Disini Kita Bisa Lihat Harusnya Reply Ke 112 Kita Coba Cek Traceroute Tracer Spasi SMK Bisa .sjh .id Oke Pemilihan Jalurnya Pertama Lewat 14 Disini Selanjutnya Lewat 10 5 5 1 Oke Kita Coba Cek Dimana Routenya Selanjutnya Lewat 10 5 5 1 Disini Selanjutnya Dia Masuk Ke 1 1 2 Ya Langsung Otomatis Masuk Disini Ya Oh Ya Dia Ke Web Server Ya Ke Web Server Ya Dia Langsung Masuk Disini Dan Dia Otomatis Langsung Sampai Ya Kalau Kita Tes Ping Atau Tracer Ke DHCP Server Ya DHCP Server Dia Akan Lewat Jalur Mana Oke Dia Ada 4 Hop Pertama Dia Lewat 194 Selanjutnya Dia Lewat 10.222 Selanjutnya Dia Lewat Sini 10.33 Dan Dia Sampai Oke Itu Rutenya Kita Coba Akses Lewat Web Untuk Coba Untuk Melakukan Browsing Smk Bisa .sjh .id Oke Bisa Diakses Walid Umar .id Oke Sudah Kebuka Akses Walid Umar .net Oke Oke Dengan Ini Kita Bisa Pastikan Seluruh Network Pada Jaringan Ini Sudah Bisa Saling Koneksi Sudah Bisa Saling Koneksi Sehingga Dapat Saling Terhubung Dengan Baik Dan Benar Oke Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kephora Annika Wabarakatuh Kamir Senong Kephora Nang Kephora Shingga 잠깐만 Dopase yan Pot manej Kephora Titul Kephora